selamat datang kembali di pembelajaran kimia sebaiknya sebelum kita memulai materi kita berdoa terlebih dahulu materi yang akan kita bahas hari ini adalah jenis-jenis ikatan kovalen sebelum mulai belajar tentang materi ini kalian terlebih dahulu harus mengingat kembali apa itu ikatan kovalen bagaimana aturan oktet dan duplet nah seperti yang kita bahas sebelumnya ikatan kovalen itu sama seperti ikatan persahabatan atau pertemanan pada manusia nah jenis-jenis pertemanan pada manusia itu juga beragam ada teman palsu ada yang teman sejati sama halnya dengan itu di ikatan kovalen juga ada berbagai jenis ikatan mulai dari ikatan kovalen tunggal sampai kovalen koordinasi untuk lebih jelasnya silahkan pahami materi berikut di bagian akhir video ada contoh soal dan pembahasan yang harus kalian pahami agar kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan lancar selamat menyaksikan ikatan kovalen adalah ikatan antar atom non-logam yang terjadi melalui pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama ikatan kovalen terbagi lagi ke dalam beberapa bagian yang pertama berdasarkan jumlah pasangan elektronnya kemudian berdasarkan asal pasangan elektronnya dan berdasarkan kepolarannya berdasarkan jumlah pasangan elektronnya terbagi menjadi yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3 untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu untuk lebih jelasnya mari kita lihat proses pembentukan ikatan kovalen tunggal pada senyawa asam klorida berikut agar hidrogen dan klor stabil menurut aturan oktet dan duplet keduanya masing-masing menyumbangkan satu elektronnya sehingga elektron yang digunakan bersama ada satu pasang sama halnya pada proses pembentukan molekul gas hidrogen kedua atom H masing-masing menyumbangkan satu elektron dan ada satu pasang elektron yang digunakan bersama-sama itu pula pada senyawa metana berikut C dan A masing-masing menyumbangkan satu elektron membentuk satu pasang elektron ikatan sehingga disebut ikatan kovalen tunggal nah kita lanjut ke ikatan kovalen rangkap 2 ikatan ini adalah ikatan kovalen yang mempunyai ikatan tak jenuh karena ikatan antar atomnya lebih dari satu untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut untuk gas oksigen kita lihat disini kedua atom O masing-masing menyumbangkan dua elektron sehingga membentuk dua pasang elektron yang digunakan bersama-sama makanya disebut ikatan kovalen rangkap 2 untuk contoh lainnya kalian bisa melihatnya pada molekul gas karbon dioksida kita lanjut ke ikatan kovalen rangkap 3 ikatan ini adalah ikatan kovalen yang mempunyai tiga pasangan elektron yang dipakai secara bersama-sama pembentukan ikatan kovalen rangkap 3 bisa kita lihat contohnya pada gas nitrogen sehingga kedua atom nitrogen stabil menurut aturan oktet maka keduanya menyumbangkan tiga elektron sehingga membentuk elektron ikatan sebanyak tiga pasang makanya disebut ikatan kovalen rangkap 3 ikatan kovalen yang kedua dibagi berdasarkan kepolarannya ada senyawa kovalen polar dan kovalen non-polar perbedaan kepolaran suatu senyawa kovalen ditentukan berdasarkan keelektronegatifan dan bentuk molekulnya kita mulai dari yang pertama senyawa kovalen non-polar contohnya adalah gas oksigen gas oksigen memiliki momen dipol atau selisih nilai keelektronegatifan sama dengan nol sehingga bersifat non-polar sedangkan senyawa kovalen polar dapat terjadi pada atom-atom non-logam yang tidak sejenis atau atom-atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar sebagai contohnya bisa kita lihat disini hidrogen klorida memiliki momen dipol atau selisih nilai keelektronegatifan 0,9 sehingga senyawa ini bersifat kovalen polar untuk lebih jelasnya bisa kalian perhatikan disini perbedaan antara senyawa polar dan senyawa non-polar ditinjau dari jenis ikatan gaya elektrostatik, senyawa yang terbentuk, berwujud cair atau padat, titik lele dan titik didiknya serta daya tariknya ke medan listrik atau medan magnet yang sangat mencolok antara ikatan ion kovalen polar dan non-polar adalah selisih keelektronegatifannya sekarang kita lanjut ke jenis ikatan kovalen yang ketiga pembagian berdasarkan asal pasangan elektronnya ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terbentuk dengan cara pemakaian bersama elektron yang berasal dari salah satu atom saja agar lebih memahami definisi yang tadi mari kita lihat proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada ion amonium atau NH4 plus disini kita lihat untuk reaksinya kita bisa melihat bahwa yang menyumbangkan pasangan elektron yang digunakan bersama disini hanya atom N sedangkan ion hidronium atau ion H plus hanya menumpang pada senyawa NH3 atau ikatan kovalen koordinasi yang lain misalnya pada pembentukan ion hidronium atau ion H3O plus disini ion H plus sama seperti kasus sebelumnya hanya menumpang elektron pada H2O untuk contoh soal selanjutnya kovalen koordinasi yang lain ada pada senyawa sulfur trioksida dimana dua atom O nya terikat secara kovalen koordinasi pada atom S nah itu tadi urayan singkat tentang jenis-jenis ikatan kovalen agar kalian lebih memahami tentang ikatan kovalen tunggal rangkap 2, rangkap 3, polar, nonpolar, dan kovalen koordinasi tolong perhatikan baik-baik contoh soal dan pembahasannya berikut pertama tentukan jenis ikatan yang terdapat pada karbon dioksida terlebih dahulu kita harus membuat konfigurasi elektronnya dari karbon dan oksigen karbon itu jumlah elektronnya 6 berarti konfigurasinya 2, 4 elektron valensinya 4 kemudian oksigen konfigurasinya 2, 6 elektron valensinya 6 untuk menggampar senyawa seperti ini terlebih dahulu kalian harus menentukan yang manakah atom pusatnya atom pusat umumnya adalah jumlah atom yang paling sedikit disini kita lihat karbonnya 1 oksigennya 2 berarti atom pusatnya adalah karbon karena jumlahnya cuma 1 lalu setelah itu kita susun kemungkinan susunan unsur-unsurnya dalam senyawa setelah menentukan susunan atom-atom dalam senyawa kita gambarkan elektron valensinya masing-masing elektron valensi untuk C 4 kita gambar lambang unsurnya karbon C elektron valensi 4 berarti 1 2 3 4 kemudian oksigen lambang unsurnya O elektron valensinya 6 usahakan menggunakan simbol yang berbeda agar kalian tahu asal pasangan elektronnya dari mana 6 berarti 1 2 3 4 5 6 O O yang kedua sama elektron valensinya 6 1 2 3 4 5 6 nah setelah digambar seperti ini kalian perhatikan sudah ada elektron yang berpasangan ingat ikatan kimia itu penggabungan 2 unsur menjadi senyawa yang lebih stabil sesuai dengan aturan oktek dan duplet disini kita lihat masih ada elektron yang menyendiri di oksigen di C juga masih ada elektron yang menyendiri kita gabungkan supaya bisa dipakai bersama posisinya harus di tengah berarti ini kita geser ke tengah ini juga digeser ke tengah nah disini juga masih ada elektron yang menyendiri supaya bisa dipakai bersama ingat ikatan kovalen itu pemakaian bersama pasangan elektron berarti ini juga digeser ke tengah ini digeser ke tengah kita gambar hasil akhirnya jangan membongkar elektron yang sudah berpasangan kita lihat ini 2 yang ini tadi yang diketanahkan kemudian ini nah sekarang kita periksa apakah benar dia sudah stabil menurut aturan oktek jumlah elektron yang mengelilingi O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti semuanya sudah stabil menurut aturan oktek sekarang kita akan beralih ke pertanyaan intinya jenis jenis ikatan pada senyawa karbon dioksida disini untuk menentukan jenis ikatannya perhatikan pasangan elektron ikatan yang dimaksud pasangan elektron ikatan itu yang dipakai bersama ini bukan pasangan elektron ikatan karena ini adalah milik O sepenuhnya yang elektron ikatan itu yang ini karena ini hasil sumbangan dari karbon dan oksigen kita lihat agar lebih memudahkan kita garis seperti ini nah ini pasangan elektron ikatannya pasangan elektron ikatannya ada dua pasang ini juga dua pasang berarti jenis ikatannya adalah ikatan kovalen rangkap 2 karena memiliki dua pasangan elektron ikatan kita tulis disini satu ikatan kovalen rangkap 2 karena ada dua pasangan elektron ikatan yang digunakan kemudian dari segi kepolarannya kita lihat disini pada atom pusat tidak ada pasangan elektron bebas berarti ini kovalen non polar dia kovalen non polar karena satu bentuknya simetris kemudian yang kedua tidak ada pasangan elektron bebas pada atom pusat ingat atom pusatnya C kemudian berdasarkan asal pasangan elektron ikatannya disini baik karbon dan oksigen sama-sama menyumbang elektron untuk digunakan berikatan berarti ini bukan ikatan kovalen koordinasi jadi pada karbon dioksida jenis ikatannya ada dua ada ikatan kovalen rangkap dua dan kovalen non polar yang kedua hidrogen cyanida seperti yang tadi kita tuliskan dulu konfigurasinya elektron pada H1 berarti dikadi isi 1 elektron valensinya 1 kemudian C elektronnya 6 susunannya 2 4 elektron valensinya 4 kemudian nitrogen jumlah elektron nya 7 konfigurasinya 2 5 elektron valensinya 5 karena jumlah unsurnya sama semua berarti susun saja sesuai dengan urutannya pada senyawa berarti disini langsung kita gambar H C N H elektron valensinya 1 C 4 ingat gunakan simbol yang berbeda agar kalian tahu yang mana elektron nya karbon dan unsur unsur lain 4 berarti disini 1 2 3 4 nitrogen 5 berarti disini 1 2 3 4 5 ingat semua elektron sebisa mungkin dipasangkan dan harus stabil menurut aturan oktek dan duplet agar bisa digunakan bersama elektron dari H yang masih menyendiri ini kita geser ke tengah untuk dipasangkan nah ini masih banyak elektron yang menyendiri semua harus digeser ke tengah supaya bisa dipakai bersama kita gambar ulang jangan membongkar elektron yang sudah berpasangan disini ini sudah berpasangan yang ini nah elektron yang H tadi kita geser ke tengah supaya bisa berpasangan elektron karbon yang di atas yang yang dari sini kita geser juga ke tengah yang ini kemudian ini nah agar lebih mudah melihat pasangan elektron ikatannya kita buatkan dari tolingkaran seperti ini nah sekarang kita tentukan jenis ikatannya perhatikan elektron ikatannya padahal ikat C jumlah pasangan elektron ikatannya jumlah pasangan elektronnya satu pasang sedangkan C ikat N ini ada tiga pasang satu dua tiga nah kita lihat semua unsur sudah stabil menurut aturan duplet dan optet H dia ikatan kovalen tunggal karena menggunakan satu pasang elektron sedangkan C ikat N C ikat N ikatan kovalen rangkap tiga karena jumlah elektron ikatannya ada tiga pasang sedangkan untuk menentukan apakah dia kovalen polar atau non-polar kita lihat disini ternyata atom pusatnya adalah C pada C tidak ada pasangan elektron bebas jadi jenis ikatan yang terdapat pada hidrogen cyanida itu yang pertama dia ikatan kovalen tunggal antara C ikat H ikatan kovalen antara 3 antara C ikat N dan bersifat polar perhatikan baik-baik pemusatan elektronnya sekalipun disini pada elektron pusat pada atom pusatnya tidak ada pasangan elektron bebas tapi tinjau kembali di segi perbedaan ke elektronegatifan bentuk molekulnya yang asimetris dan pemusatan elektronnya contoh soal yang terakhir jenis ikatan yang terdapat pada asam nitrat pemus kimia dari asam nitrat HNO3 kita lihat ada 3 unsur yang terlibat kita gambarkan semua elektron valensinya disini jumlah elektron pada H1 berarti susunannya 1 elektron valensi 1 nitrogen jumlah elektron 7 konfigurasinya 2 5 elektron valensinya 5 sedangkan O jumlah elektronnya 8 konfigurasinya 2 6 elektron valensinya 6 kemudian kita gambarkan sebelum menggambar tentukan dulu yang mana atom pusatnya atom pusat ingat yang paling sedikit disini ada 2 antara H dengan N kemungkinan besar disini adalah N untuk menggambar senyawanya ingat atom pusat berarti dia yang menjadi di tengah dan dikelilingi oleh unsur lain kita gambar dulu N kemudian dikelilingi oleh 3 O O dan H mengapa bukan H yang jadi atom pusat jumlah elektron H sangat sedikit sehingga peluangnya untuk menjadi atom pusat sangat kecil karena elektronnya cuma satu nah sekarang kita gambar masing-masing elektron valensinya H elektron valensinya satu O 6 ya satu dua tiga empat lima enam O yang lain juga otomatis sama jumlahnya enam satu dua tiga empat lima enam ini satu dua tiga empat lima enam untuk N lima kita gambar lima satu dua tiga empat lima disinilah kreatifitas akan terlihat bagaimana cara menstabilkan susunan elektron yang seperti ini agar memenuhi kaedah duplet dan oktet kemungkinan besar kalian akan menggambar seperti ini tapi perhatikan baik-baik jumlah elektronnya stabil atau tidak padahal sudah duplet oh yang disini sudah stabil karena oktet disini sudah stabil nah perhatikan yang disini jumlah elektronnya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan yang dari masalah adalah N kita perhatikan baik-baik jumlah di N jumlah elektron di N ada sepuluh satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ini tidak stabil menurut teori duplet karena lebih berarti struktur ini salah nah struktur yang pertama kita gambar tadi salah berarti kita gambar ulang kemungkinan lain struktur asam nitrat yang benar kita gambar disini ini sudah benar tadi ini ya nah yang bermasalah disini kita hitung dulu satu dua tiga empat lima enam ini sudah ada enam elektron ikatan untuk oktet berarti dia butuh dua nah jumlah elektron valensi pada N lima sudah digunakan tiga berarti disini sisa dua jumlah elektron ikatannya o elektron valensi jumlah elektron valensinya o enam berarti disini kita isi langsung enam perhatikan baik-baik yang terjadi disini nah kita hitung disini jumlah elektron pada O ikat H 1 2 berarti sudah memenuhi kaedah duplet kita garis seperti ini pada O 1 2 3 4 5 6 7 8 sudah stabil menurut oktet disini juga 1 2 3 4 5 6 7 8 sudah stabil menurut oktet ini 1 2 3 4 5 6 7 8 sudah beda oktet nah sekarang N nya kita lihat apa tadi sudah stabil atau belum 1 2 3 4 5 6 7 8 sudah stabil berarti struktur yang benar adalah yang ini perhatikan baik-baik untuk menentukan jenis ikatannya perhatikan elektron yang berikatan disini digunakan satu pasang 1 pasangan elektron ikatan disini juga 1 ini 2 pasang elektron ikatan hati-hati yang disini perhatikan baik-baik jumlah elektron ikatan yang digunakan disini sepenuhnya adalah sumbangan dari N berarti inilah yang dimaksud dengan ikatan kovalen koordinasi jadi jenis ikatannya kita tuliskan jadi jenis ikatannya ada 3 ikatan pada O ikat H kovalen tunggal karena jumlah elektron ikatan yang digunakan cuma 1 pasang di N ikat O ikatan kovalen rangkat dua karena ada 2 pasang elektron ikatan sedangkan pada N ikat O ini kovalen koordinasi karena elektron yang digunakan untuk berikatan sepenuhnya sumbangan dari N sedangkan O hanya menumpang nah untuk kepolarannya apakah dia bersifat polar dan menpolar perhatikan atom pusatnya disini tidak ada pasangan elektron bebasnya tetapi perhatikan bentuk molekulnya bentuk molekulnya asimetris kemudian selisih ke elektronegatifannya besar berarti dia kovalen polar kemudian 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 Terima kasih.